Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya, Pidul Bengkel. Jika motor metik Anda mengalami bunyi seperti ini, Nah, dikatikan bunyi, Maka yang harus di cek adalah karet fan belt, Ataupun roller ya. Oke biar lebih jelas kita bongkar. Tentu saja Anda buka mesin ini dulu ya, Dan buka paut 17. Ini roller masih bagus. Masih bagus ya, nggak perlu diganti. Ini fan beltnya, Pinggirnya udah rada rusak ya. Berarti yang bikin bunyi ininya ya. Dan ini mau saya akalin dengan cara saya sendiri ya, Tanpa pakai modal. Tanpa beli fan belt baru. Caranya begini. Ini roller nggak ada yang diganti ya, Maka pasang kembali. Ambil, Juga pasang kembali ya. Ini ring, Kan biasanya di sini nih. Nah ini saya pindahin di depan. Jadi ini pasang dulu. Pasang dulu ya. Nah ini ring ini dipindah ke sini ya. Ini cara saya ya, Bila fan belt anda sudah rusak ya. Maksudnya, Udah nggak bagus gitu. Tapi masih mau dipakai. Untuk menghilangkan bunyi tikus tadi. Jika anda beli fan belt baru, Ini dipindahin ke tempat semula. Yaitu di belakangnya. Itu aja ya. Oke, Tinggal pasang batoknya ya. Anda sudah tahu ya pasangnya. Gampang tinggal pelak aja. Dan kita coba. Apakah masih ada bunyi ataukah hilang. Oke, ini udah dipasang. Sekarang kita coba. Bunyi tikusnya sudah hilang ya. Oke, nyalain bro motornya. Oke, nyalain bro motornya. suara tikus kejepitnya udah hilang ya jadi intinya jika Anda punya dana minim cobalah cara seperti saya tadi ya caranya sangat simpel dan ngirit kantong oke ini dulu barangkali bermanfaat untuk Anda salam di Indonesia ya ya ya